Halo Sobat, kembali lagi dengan Salatka 95. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat Hari Natal bagi sobat-sobat yang merayakan dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Siang hari ini saya sedang berada di daerah Bukur Barat. Di sini ada resto yang kental dengan nuansa oriental China. Resto ini bernama Pintu Rasa. Untuk alamat lengkapnya, sobat bisa cek di deskripsi ya. Pintu masuk resto ini berada di sisi kiri sobat. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Nuansa oriental sudah terlihat dari bentuk gerbang dan warna merah yang mendominasi di pintu ini. Begitu masuk, kita disambut dengan taman yang hijau. Kemudian di belakangnya ada bangunan bertingkat dengan jendela-jendela kaca yang besar. Untuk furniturnya, banyak berbahan dasar kayu dengan desain-desain yang klasik, sobat. Dan replika becak khas China ini dengan warnanya merah cukup menarik perhatian, sobat. Lanjut ke sisi kiri, banyak sekali bangku-bangku dan meja yang bisa sobat pilih untuk bersantap dan bersantai. Di resto ini menyediakan area outdoor dan area indoor, sobat. Untuk lantai 2, saat saya kemari tidak dibuka, sobat. Jadi saya tidak bisa eksplor bagian atas bangunan ini. Hampir setiap sudut resto ini instagramable banget, sobat. Dan cocok sekali untuk berfoto. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! sebelum lanjut explore ayo kita lihat ada menu apa aja di pintu rasa ini silahkan dipost ya sobat jangan lupa subscribe like dan komen ya sobat lanjut masuk ke dalam bangunan besar disini banyak sofa sofa yang nyaman sobat selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih Hai kekuatan terus toh seksi miss you all I want all I want in was you all I want in was you Resto ini ternyata konturnya seperti berbukit Di bawah sana masih ada bangunan Ayo kita eksplor Dan di bawahnya masih ada bangunan Masih ada area tamanan hijau yang dilengkapi dengan bangku dan meja Ya ampun I hear sleepers Bouncing off their halls As the church choir sings alive I feel my heart melt Resto ini cocok sekali buat kalian yang suka dengan suasana vintage atau klasik suasananya enak dan nyaman untuk makan dan berfoto diantara pepohon nanan hijau Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai ketemu di video berikutnya tetap sehat dan salam semangat Terima kasih telah menonton!